Terima kasih Anda masih di kabar pagi pemirsa dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Medan dan juga Biro TV One Makassar. Kabar pilihan daerah ini akan disampaikan oleh teman-teman yang ada di Biro dan saya akan menyapa rekan-rekan yang ada di Biro Medan, ada Wana Sari dan juga ada Samsel Marif yang ada di Makassar. Saya akan menyapa Wana Sari dulu yang ada di Medan, ada kabar apa yang akan Anda sampaikan pagi ini kepada kami. Wana, silakan. Ya, Cinta dan pemirsa dari Medan kami memiliki sejumlah informasi diantaranya yaitu Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan, mengecam pernyataan Wali Kota Medan Bobi Afib Nasution yang meminta tembak mati pelaku kejahatan Begau dan geng motor. Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan Muhammad Ali Nafia Matondang mengaku sepakat jika Begau dan geng motor ditindak tegas. Namun ia sangat keberatan terkait sikap Bobi Nasution yang menyatakan tembak mati pelaku kejahatan. Sebab tembak mati yang diterangkan, menantu Presiden RI itu mengarah kepada dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum dan putusan pengadilan atau ekstrajudisial killing. Kita memang sepakat jika Begau dan geng motor ini ditindak tegas. Tapi kita sangat-sangat keberatan dengan statementnya Wali Kota yang menyatakan tembak mati kepada Begau dan geng motor. Kenapa? Ini merupakan pembunuhan terhadap manusia tanpa melalui prosedur hukum yang ada. Ini merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum. Jangan sampai Wali Kota itu statementnya itu bertindak seolah-olah dia adalah pengadilan. Dia adalah Tuhan yang punya kewenangan memutuskan mencabutnya nyawa orang. Ini tidak boleh. Jangan sampai statementnya itu mengarah kepada membegal nyawa orang. Pelaku Begau dan Rampok yang kerap beraksi di kawasan pelabuhan melawan ditembak oleh petugas karena melawan saat ditangkap. Inilah pelaku Begau dan Rampok yang ditangkap petugas di Kampung Kurnia Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sabroni alias Sabron warga Jalan Pulau Seram Belawan Bahari, Kota Medan itu tujuh kali beraksi bersama komplotannya. Pada bulan Januari 2023 bersama komplotannya, Sabron merampok seorang pedagang sayur yang mengendarai sepeda motor di Jalan Sumatera Belawan dan korban dibacok tangannya hingga putus. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, polisi menangkap empat rekan Sabron dan pada selasa malam lalu, polisi akhirnya menangkap Sabron namun karena melawan saat akan ditangkap, polisi terpaksa menembak Sabron. Ya, Syinta demikian Baik, Wanasari melaporkan dari Informasi dari Biro Medan Baik, Wanasari melaporkan langsung dari Biro Medan dan memang kasus maraknya aksi begal ini juga akan menjadi pembahasan di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini.